TikTok Shop resmi ditutup pada Rabu 4 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Sulky Flih Hasan melalui keterangan Pers Mendak, Menkominfo, dan Menkop UKM. Penutupan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, termasuk dari pelaku bisnis offline di kota Palopo. Para pelaku bisnis di offline kota tersebut menyambut baik penutupan TikTok Shop. Mereka menilai bahwa transaksi jual-beli melalui platform TikTok telah menjadi ancaman serius bagi bisnis mereka. Salah satu pedagang, Nur Sia, mengatakan bahwa TikTok Shop menawarkan harga yang sangat murah serta kemudahan dalam berbelanja, sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk bertransaksi jual-beli melalui TikTok. Hal ini tentunya berpotensi mematikan para pelaku bisnis berbasis offline. Mengenai TikTok saya setuju, ditutupnya TikTok. Untuk yang apa namanya itu, yang pemerintah bilang kemarin ya, yang ada di TV, ditutup TikTok. Saya setuju tuh. Alasannya, karena itu TikTok itu murah, kalau orang pesan TikTok murah. Sedangkan kita kes yang menjual begini, tidak laku, karena orang itu pesannya di TikTok. Semoga dengan tertutupnya TikTok Shop, kami pada dalam pasar lebih banyak lagi mendapat penghasilan dan masyarakat yang lebih baik lagi datang ke pasar untuk membeli darah kami. Tapi membeli karena bukan main murahnya di TikTok. Kita jual kudung 300, TikTok jual 900 ribu. Kasihan, sedangkan ini modalnya banyaknya. Astaga, alaihlah. Jadi, berta terima kasih tertutupnya TikTok. Mudah-mudahan yang penjual di TikTok-TikTok mendapat rejeki yang lain. Di sisi lain, pelaku bisnis online mengaku terdampak dengan penutupan TikTok Shop. Mereka menilai bahwa TikTok telah menjadi salah satu aplikasi belanja online yang populer di Indonesia. Para pelaku bisnis yang menggunakan TikTok Shop ini juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, agar bisa tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin kata. Sul Fikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!